Petugas pemilu yang meninggal dunia dan sakit terus bertambah. Di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, seorang petugas linmas meninggal dunia setelah sebelumnya jatuh pingsan akibat kelelahan saat menjaga TPS tanggal 17 April lalu. Sementara itu seorang anggota TNI di Surabaya dilarikan ke rumah sakit karena tiba-tiba pingsan usai bertugas menjaga kotak suara. Susana Duka menyelimuti rumah Rokimin, anggota linmas yang meninggal dunia diduga kelelahan karena bertugas dalam pemilu 17 April lalu di TPS 10 di Desa Kesambien, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut istri almarhum, sehari sebelum pemilu korban bertugas menjaga TPS hingga tidak tidur semalaman hingga proses perhitungan suara selesai. Akibatnya saat mengawal pengiriman kotak suara dari TPS ke kantor desa Kesambien, korban tiba-tiba jatuh pingsan di kantor desa. Setelah sempat dirawat di rumah sakit, korban sempat diperbolehkan pulang namun kondisinya tiba-tiba memberuk dan jatuh pingsan lagi. Untuk kali kedua, korban dilarikan ke rumah sakit namun akhirnya meninggal dunia pada kamis malam. Karena kurang istirahat, jaga malam nih. Jaga TPS? Iya, jaga TPS. Terus langsung pingsan? Terus besoknya setelah pencablosan membawa kotak di balik desa, pingsan terbalik desa. Pingsan di balik desa. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, seorang anggota TNI Angkatan Darat dilarikan ke rumah sakit karena tiba-tiba pingsan. Usai tugas menjaga kotak suara di tingkat panitia pemilihan kecamatan. Diduga anggota TNI berpangkat perakad tersebut terserang struk. Kini anggota TNI yang berusia 28 tahun tersebut masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dari Jombang dan Surabaya, Jawa Timur, Muhtar Bagus, Yuda Prawira, AINGUS melaporkan.